Denada pernah gak merasa grateful gitu, oh thank god dulu tuh memang saya penari jaipongan, penari modern dance, itu memudahkan sebetulnya adaptasi seorang denada terhadap Zumba yang memang teknikal gitu. Ya, Mbak Widya mungkin banyak orang gak tau bahwa sebenarnya dulu aku mengawali karirku dan mengawali pengalaman pertama di atas panggung. Jadi manggung pertama kali itu bukan sebagai seorang rapper. Serang banget ada orang yang tau bahwa aku ini sebetulnya mengawali karir panggung aku sebagai seorang penari tradisi. Aku ini adalah penari, ya Mbak Widya tau ya penari jaipong, dan selain tari jaipong aku juga menguasai beberapa tarian daerah Indonesia lainnya, karena dulu aku sering mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut ke misi kebudayaan Indonesia, ke luar negeri. Itu usia berapa Kak Dina? Ih, dari mulai masih SMP, sebelum masih SD kelas 6, masuk SMP kelas 1 itu aku udah pernah nari tradisi Indonesia di depan keluarga kerajaan Dunai. Aku pernah bawa tarian Indonesia tuh sampai ke Beverly Hills, dan itu kebanggaan yang luar biasa buat aku. Sehingga kayaknya kalau sekarang aku menjadi begitu jatuh cinta sama olahraga Zumba, jadi kayak yang ya iyalah gitu segitu cintanya aku sama menari, segitu cintanya aku sama musik, segitu cintanya aku sama olahraga, dan kelas Zumba kan isinya kan itu, musik yang seru, yang keren-keren banget, gerakan koreografi atau menari yang sangat amat mudah diikuti, tapi bener-bener olahraga banget, so it's just the right perfect formula buat aku. Halo siswa-siswa Indonesia, raih mimpimu bersama online scholarship competition, daftarkan segera diri kamu di link di bawah ini. Generasi bangsa harus kuliah dong, kan sekarang udah ada beasiswa, yuk ikutan OSC, daftar sekarang gratis lho. sub indo by broth3rmax